Jelang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, Polres Toraja Utara mendapat bantuan kekuatan pengamanan tambahan sebanyak 120 personel dari Polda Sulsel. Personel tambahan tersebut diantaranya 60 orang anggota BRIMOB dan 60 Sabara tiba selasa 22 September 2020 di Mako Polres Toraja Utara dengan satu unit kendaraan water cannon milik BRIMOB Polda Sulsel. Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawirajati Kusuma yang menerima pasukan tambahan mengatakan personel BRIMOB akan standby di Mako dan juga akan ditempatkan di beberapa polsek yang ada di Toraja Utara. Pasukan tambahan dari Polda Sulsel ini akan berada di Toraja Utara sekitar dua bulan dalam rangka pengamanan pilkada langsung yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pasukan tambahan ini, ada berapa personel yang tiba? Pasukan tambahan total 120, 60 dari BRIMOB, kemudian 30 dari Polga, Sabara Polga, 30 dari Polres NDK. Kemudian rencana untuk kegiatan selama proses, selama masa kampanye sampai penceplosan, sekitar 80 hari depan. Kalau posisi penempatan sendiri, kemudian? Posisi penempatan mereka nanti di tiap-tiap polsek kita libatkan mungkin sekitar 5 orang sampai 10 orang tiap-tiap polsek. Kemudian kita jadi personel yang mereka nanti statusnya mereka adalah standby Mako. Jadi mereka penjagaan khusus di Mako-Mako, seperti itu. Jadi setiap TPS komandan di? TPS nanti tetap anggota kita. Jadi personel BRIMOB hanya mengamankan Mako saja. Kemudian tetap mengamankan situasi di nepat-nabung. Oke.